Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Ryo Matsumura dan Pirsa Andika mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Satriyatama. Begitupun dengan Levy Madinda, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Andri Tani. Tepat pada menit ke-17, Gustavo Almeida berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Persidia Jakarta atas Barito Putra. Bertinggal 1-0, Barito Putra langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-42, Renan Alpes mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih mengenai Mister Gawang. Kendhati kedua tim bermain dengan saling menyerang dan memiliki banyak peluang, tetapi skor 1-0 untuk keunggulan Persidia Jakarta atas Barito Putra pun bertahan, hingga babak pertama berakhir.